Nyal seyo! Nyal seyo! Nyal seyo! Hanya lagi dah! It's time, Kam Caget Korea! Kam Caget Korea! Nyal seyo! Akhirnya ya, Armie dan Iwena, bahagia banget nih! Hiiii! Meskipun sebentar, tapi bisa ngeliat Suga sama Ayu perform bareng aja, udah seneng banget gak sih? Kalau Sobat Medio tau, Ayu tuh punya acara sendiri nih, namanya Ayu Ballet. Semacam tokso gitu, jadi Ayu ngundang Suga di hari Kamis kemarin. Ayu nanya-nanya nih ke Suga BTS cara langsung terkait album terbarunya. Nah, dalam album terbarunya, Suga collab lagi nih bareng Ayu di lagu People Part 2. Itu tuh lagu prarilisnya, dan jadi salah satu tracklist yang masuk pada album baru Suga BTS, The Day. Album The Day bakal resmi dirilis pada 21 April mendatang. Kalau lagunya sendiri udah rilis dari tanggal 7 April, yang nyeritain tentang hubungan antara manusia yang terjadi tanpa henti, dan terus berulang bahkan setelah cinta, perpisahan, ketakutan, dan kesedihan yang dilalui. Mereka udah sering collab juga nih, dan para fans juga puas sama hasil yang dibawain sama Opa dan Oni ini, karena hasilnya selalu bombastis. Oh iya, mau trobek bentar nih, jadi pas 2020, Ayu pernah ngerilis album judulnya 8. Begitu pula judul lagunya. Nah, disini nih keahlian Suga dipake, alias ngerap, yo yo yo. Dan dapet penghargaan jadi Song of the Year di ajang 10 Count Chart Music Awards peringkat pertama di berbagai platform streaming dan ngerai predikat all kill. Akhirnya, di acara Ayu Palet ini, mereka perform bareng. Kali ini jadi pertama kalinya mereka nyanyiin lagu 8 dalam duet secara live. Di acara itu, mereka juga sempat ngomongin konser Ayu beberapa waktu lalu. Yang bikin kaget, Suga tiba-tiba minta Ayu supaya hadir pas konser solonya. Dan ajakin nyanyi bareng pas konser Agus ditur nanti. Wah, kalau beneran gimana nih? Saya Sabrina Caca, pamit. Jangan lupa nonton videonya Kamjagia Korea What's On di Youtube Media by KG Media. Jangan lupa nonton videonya Kamjagia Korea What's On di Youtube Media. Terima kasih.